Halo teman-teman, saya sedikit akan membahas tentang indie label atau major label. Ini adalah sebuah pertanyaan yang sering ditanyakan ke saya melalui DM Instagram dari teman-teman followers. Yang pertama-tama saya mau kasih tau bahwa saya kurang setuju sama istilah indie dan mainstream. Karena itu tidak sepadan. Yang sepadan adalah indie dengan major, sidestream dengan mainstream. Indie dan major maksudnya adalah labelnya bergerak di perusahaan yang besar atau major label atau yang kecil. Yang bisa dilakukan sendiri, indie label. Sementara mainstream dan sidestream itu maksudnya, kalau mainstream itu ya mainstream arus besar. Yang didengar oleh masal banyak orang, sementara sidestream enggak, cuma knees, cuma kecil aja. Nah ini yang membedakan, biasanya musisi yang ada di major label itu adalah musisi yang lagunya mainstream. Didengar oleh banyak orang secara masal, sementara kalau yang ada di indie biasanya knees, sidestream. Sekumpulan orang atau komunitas. Tapi ada juga musisi major yang sidestream. Yang lagu-lagunya enggak dikenal secara luas, enggak secara masal. Sementara ada juga musisi yang indie, tapi lagu-lagunya dikenal banyak orang. Ya kayak waktu itu contohnya misalnya, Persahabatan, Bagai Kepompong, itu kayaknya lagunya kayaknya waktu itu hits banget deh. Terus juga ada band-band rock, punk rock yang masuk ke dalam major label, tapi musiknya enggak mainstream. Jadi sekali lagi, saya kurang setuju sama penyebutan indie dan mainstream. Yang benar adalah indie dan major, karena ini menunjuk kepada label. Apakah itu major label atau indie label? Nah sekarang, saya mau tanya sama teman-teman, kalau kamu mau masuk ke dalam indie label, kamu harus tahu kekurangan dan kelebihannya. Juga pada saat kamu mau masuk ke dalam major label, kamu harus tahu kekurangan dan kelebihannya. Untuk indie label yang banyak dibahas adalah, kita bisa berkarya dengan bebas, kita bisa mengeluarkan karya apapun, berekspresi seperti bagaimanapun. Bebas, kamu yang menentukan, kamu yang menjual. Kekurangannya adalah, biasanya masanya itu tidak masal. Biasanya masanya tidak banyak. Karena jalur distribusinya, biasanya ya perseorangan dari si indie label ini atau kita sendiri yang mendistribusikan. Tapi, hal itu sekarang sudah bisa ditembus dengan adanya media-media digital. Kita bisa menembus itu semua. Kita bisa dilihat dimanapun. Kita bisa menjual karya kita melalui banyak media atau platform dengan usaha kita sendiri. Nah, kalau major label, keuntungannya adalah mereka sudah memiliki jalur distribusi dan juga channel-channel ke media dengan lebih banyak. Distribusinya bisa ke banyak tempat, walaupun sekarang kita mau jualan apa. Jualan fisik? Mungkin itu berlaku waktu jamannya, rilisan fisik masih banyak dicari. Kalau sekarang udah agak susah. Kekurangan dari major label adalah katanya loh ya. Kita tidak bisa berekspresi atau berkarya dengan bebas. Karya-karya kita selalu diatur sama major. Tapi sebenarnya begini, saya sudah berkecimpung di dalam major label untuk waktu yang cukup lama. Dari tahun 2006 sampai tahun ini, 2018. Tapi saya tidak merasa karya-karya saya itu dibatasi atau diatur-atur oleh label. Kenapa? Karena saya menyadari pada saat saya masuk ke dunia mainstream, industri musik mainstream, saya harus tahu bahwa yang mendengarkan musik saya itu bisa banyak kalangan. Jadi yang harus diatur adalah liriknya. Sebenarnya itu sih. Kalau jenis musik, apapun bisa. Tapi untuk lirik, pada saat kita masuk ke industri mainstream, tentunya kita juga harus sadar yang mendengarkan musik kita banyak banget gitu. Bukan cuma kalangan atau komunitas tertentu yang mungkin udah dewasa. Tapi kalau di mainstream, bisa aja yang mendengarkan musik kita. Bisa saja loh ya. Bisa saja yang mendengarkan musik kita itu dari kakek nenek sampai anak-anak. Kalau kita memilih lirik yang berbahaya, ya gimana dong? Itu yang harus dibatasi. Menurut saya, pembatasan itu ada di lirik. Kalau di aliran musik, saya rasa sih sama aja. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang pada saat masuk major label, musik kita dibatasi, musik kita dipangkas, musik kita dikebiri, kreativitas kita dibatasi. Buat saya sih enggak. Saya dari dulu memproduksi musiknya seperti ini. Karena memang saya sadar saya punya visi, saya punya misi, musik saya mau dibawa kemana. Makanya, yang penting sih pesan dari saya buat teman-teman. Kamu berjalan dengan indie label atau major label, kamu harus tahu musik kamu arahnya kemana, brandingmu kemana. Itu yang paling penting buat saya. Karena zaman digital, semua udah bisa ditembus. Keuntungannya, ya kalau ditanya ke saya keuntungannya dari major label apa, ya itu. Mereka memiliki jalur distribusi, promosi yang lebih luas dan biasanya sudah terbentuk. Mereka udah punya jalur-jalurnya dengan jelas. Misalnya ke media konvensional, ke TV, ke radio, kemana-mana. Itu mereka udah punya. Juga ke platform digital atau streaming service. Mereka yang urus semua. Jadi kita tinggal berkarya, mereka yang urus. Lalu urusan manajemen juga, mereka yang urus. Tapi kalau teman-teman mau bersusah, payah, berusaha, dan juga pengen tahu bagaimana tetek bengek di belakang manajemen artis, cobalah indie label. Urus dirimu sendiri, biar kamu tahu. Pada saat kamu udah ada di dua dunia itu, kamu akan bisa membandingkan. Pada saat itu, terserah kamu lebih suka indie label atau major label. Karena gak ada yang salah. Itu hanyalah jalurnya. Yang penting adalah kamu berkarya. Berkarya, berkarya, rilis. Itu yang paling penting. Saya doain teman-teman, pokoknya mau indie label ataupun major label, pilihan kamu, kamu sukses. Dan ngomong-ngomong, ini saya memakai dua macam mic, kondensor. Yang satu adalah Toughware BM700, harganya Rp130.000an. Sementara yang satu Sennheiser MK4, harganya Rp6.000.000an. Bedanya gimana? Dari tadi teman-teman lihat kan ada pergantian, bandingin aja sendiri. Informasi lain, Astrid akan merilis single barunya judulnya Hari Bahagia akan featuring saya. Kamu mesti dengerin lagunya yang insya Allah akan rilis di bulan Agustus. Semoga apa yang saya omongin ada gunanya. Jangan lupa senyum hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.